Oke langsung aja ke reviewnya Ini Saffie X-Defy Gold Water Essence Gold Water Essence ini Dia termasuk ke rangkaian Skincare Saffie Yang seri X-Defy Seri X-Defy ini Dia skincare yang Diperuntukkan umur Di atas 25 tahun Ini digunakan sebagai Anti-aging gitu Kenapa aku pakai Saffie X-Defy ini Sedangkan umur aku masih Di bawah 25 tahun Karena kemarin itu kulit aku kering banget Jadi aku cari produk yang Memang membantu untuk melembabkan kulit Makanya aku pilih Saffie X-Defy Soalnya skin care skincare yang Diperuntukkan anti-aging gitu Dia lebih Banyak ingredient yang membantu untuk melembabkan kulit Makanya aku coba Saffie X-Defy ini Oke langsung aja untuk reviewnya Pertama aku mau nge-review dari packagingnya Untuk packagingnya sendiri Ini dia botol biasa kayak gini Dia terbuat dari plastik tebal Terus plastiknya ini pun juga kokoh Karena kalau jatuh pun dia gak pecah Ini aku udah pernah jatuh beberapa kali Masih aman-aman aja Terus rangkaian Saffie X-Defy ini Dia produk-produknya packagingnya itu Campuran warna emas dengan warna ungu gitu Dia ada tiga rangkaian gitu sih Kalau gak salah Saffie ini Ada yang white apa gitu Aku kurang lupa warna biru gitu Kemudian ada yang warna pink gitu Kalau X-Defy ini dia warnanya Emas sama ungu Terus untuk tubnya Di dalamnya Dia tubnya kayak gini aja Jadi kayak tub-tub Apa namanya Poner gitu Jadi kita makanya itu harus ditumpahin Kekurangannya tub ini Dia kan teksturnya agak kental Terkadang dia susah untuk keluarnya Kita perlu pencet-pencet botolnya dulu Dan botolnya ini karena keras Sekadang kita butuh tenaga yang ekstra gitu Buat ngeluarinnya Kalau enggak Dia susah keluarnya gitu Terus untuk teksturnya sendiri Dia teksturnya itu kental Dia gak cair kental kayak ini Dia kental teksturnya Tapi lama-kelamaan dia bisa mencair gitu Karena kena panas tubuh kita Dia lama-lama mencair Dia lama-lama mencair gitu Terus yang di dalamnya kan Namanya aja Gold water essence Dia mempunyai ekstrak gold gitu Gold ekstrak gitu Di dalamnya kita bisa lihat Nanti gold ekstraknya itu Kalau kita bawarkan lama-kelamaan Dia akan meresap ke dalam kulit kita Gak akan menumpuk-numpuk gitu Gold-goldnya itu akan menumpuk Tapi dia akan mencair gitu Menyatu ke kulit Terus untuk Safi-nya sendiri Dia ngeklaim Katanya dia mengandung gold ekstrak Protein sutra Dan bio Bio Hyaluronic Gitu ya bacanya Nah gold ekstrak ini Dia mengandung Trice mineral Yang melihara tekstur kulit Tetap terasa kenyal Dan harus Halus Serta membantu Mengurangi penampakan Penampakan Keriput Dan garis-garis halus Gold ekstraknya itu Berfungsi untuk Merawat kulit kita Merawat Garis-garis halus kulit kita Supaya Membantu Menyamarkan gitu lah Kan dia untuk Anti-aging tadi Jadi gold ekstraknya itu Membantu Menyamarkan Garis-garis halus Dan melembabkan kulit kita Kemudian Ada protein sutra Protein sutra ini Dia mengandung 18 jenis Aminoasid Yang membantu Melindungi kulit Baik untuk Memelihara Kelambapan dan Kehalusan kulit Wajah agak terasa Lembab Sebagaikan sutra Terus Dia juga Mengandung Bio Hyaluronik Membantu Meningkatkan Kemampuan kulit Untuk menjaga Kelembabannya Pada tingkat Optimal Jadi intinya Safi Edify ini Dia lebih banyak Mengandung Ingredient-ingredient Yang emang Melembabkan Seperti Apa yang aku cari Tadi yang aku butuhkan Tadi karena kulit aku kering Kenapa Dia banyak melembabkan Rangkaian Produk Yang emang Diperuntukkan Anti-aging Dia lebih banyak Kalau kita semakin Tua Kulit kita Juga akan Semakin Berkurang Kelembabannya Kulit kita Makin kering Jadi akan mudah Keriput Jadi untuk Mengurangi Timbolnya Keriput-keriput Makanya Rangkaian Skincare Yang untuk Anti-aging Dia banyak Mengandung Ingredient Yang membantu Melembabkan kulit Membantu Lebih Meningkatkan lagi Pertumbuhan Kolagen Di kulit kita Biar kulit kita Tetap Kenyal Dan tetap Kencang Nah pengalaman Aku sendiri Makai Safi Agdiva Ini Pertamanya Ketika kulit Aku kering Banget Aku Pakainya itu Dua kali sehari Di malam Sama pagi hari Sebelum Pakai Skincare Yang lain Soalnya Disini kan Safi Dia juga Mengklaim Katanya Ini juga Membantu Menyiapkan Wajah kita Untuk Pemakaian Skincare Skincare Yang lainnya Supaya Kerjanya Lebih optimal Nah Waktu aku pakai Sebulan Lebih kurang Aku pakai Selama Sebanyak Dua kali Dalam sehari Itu Bagus-bagus Saja Emang kulit Aku Rasanya Agak Lebih Lebih Lembab Gitu Gak terlalu Kering Kayak Biasanya Satu bulan Pemakaian Itu kulit Aku Udah Mulai Agak Normal Gak Terlalu Berminyak Gak Kering Pokoknya Normal Gitu Kemudian Aku pakai Selama Dua bulan Masih Aku pakai Satu Bulan Aku pakai Dua kali Sehari Pagi Dan Malam Kemudian Lebih Satu Bulan Itu Ada Satu Minggunya Itu Kulit Aku Udah Normal Satu Bulan Satu Minggu Kemudian Aku Masih Pakai Dua Kali Sehari Tapi Siang Siang Itu Aku Ngerasa Kulit Aku Lebih Banyak Gitu Minyak Jadi Aku Coba Hentikan Ini Pemakainya Di Pagi Hari Jadi Aku Cuma Pakai Siang Hari Ketika Aku Hentikan Ini Pakainya Di Pagi Hari Minyak Yang Terlalu Berlebih Tadi Itu Gak Ada Jadi Yaudah Aku Stop Pakai Ini Selam Untuk Di Pagi Harinya Aku Cuma Pakai Dia Di Malam Hari Sebagai Perawatan Malam Aku Untuk Kulit Aku Yang Aku Rasain Kulit Aku Emang Lembab Kulit Aku Kembali Normal Dari Yang Kering Biasanya Aku Gak Pernah Sekering Itu Kecuali Aku Lagi Di Daerah Emang Dingin Terus Kulit Aku Emang Lembab Kembali Kembali Normal Terus Yang Aku Rasain Pori Pori Aku Kan Besar Banget Setelah Aku Pakai Ini Mungkin Dia Menghaluskan Tekstur Kulis Melembabkan Aku Ngerasa Pori Pori Aku Kelihatannya Bersih Jadi Dia Menghaluskan Tekstur Tadi Mungkin Jadi Dia Agak Memudar Sedikit Yang Gak Hilang Masih Ada Kelihatan Pori Tapi Dia Agak Memudar Kelihatan Bersih Dan Kulit Aku Rasanya Sehat Kenyal Terus Dia Agak Mencerahkan Sedikit Karena Mungkin Kulit Kita Sehat Otomatis Kulit Kita Aku Ngerasa Otomatis Kulit Kita Akan Lebih Cerah Sedikit Gitu Jadi Aku Suka Sama Saffy X Divi Ini Walaupun Umur Aku Belum Terhitung Di Atas 25 Tahun Masih Di bawah 25 Tahun Dia Masih Ngefek Gitu Di kulit Aku Apalagi Buat Teman Teman Yang Kulit Kering Ini Bagus Banget Teman Teman Harus Cobain Ini Harganya Berapa Aku Beli Kemarin 140 Something Gitu Sih Kalau Nggak Salah Dengan Isinya 100 Mili Is 100 Mili Ini Cukup Aku Maka 5 Bulan Masih Ada Segini Aku Makenya Sikit 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 Aku Makenya Masih Ada Sini Tinggal Segini Jadi Palingan Ini 6 Bulan Tahan Dengan Harga 140 An 140 Something Untuk Harga Segitu Selama 6 Bulan Aku Rasa Apalagi Buat Teman Teman Yang Kulitnya Kering Tapi Kalau Teman Teman Yang Kulitnya Berminyak Ini Bagus Juga Dipakai Untuk Menambah Kelembapan Kulit Kita Tapi Makenya Di Malam Hari Aja Jangan Dipakai Di Pagi Hari Karena Dia Akan Lebih Mengeluarkan Minyak Di Wajah Kita Terus Ini Satu Lagi Aku Lupa Ini Karena Dia Teksturnya Kental Dia Kadang Di Kulit Kita Jadi Ini Aku Kadang Aku Pakain Sebagai Primer Tapi Aku Tunggu Dia Meresap Sempurna Gitu Aku Tunggu Dia Masih Agak Basah Baru Aku Timpa Langsung Pakai Foundation Atau BB Cushion Yang Lain Itu Bagus Banget Dan Dia Membantu Untuk Menahan Makeup Aku Gak Terlalu Lama Gak Bagus Primer Biasanya Tapi Dia Membantu Menahan Minyak Aku Membuat Mengamaku Terlihat Lebih Lembut Halus Flawless Gitu Oke Jadi Aku Rekomkan Ini Untuk Teman Teman Karena Dengan Harga 140 Something Ini Worth Untuk Dicoba Oke Mungkin Sekian Dulu Video Mungkin Sekian Dulu Review Aku Hari Ini Kalau Teman Teman Suka Video Ini Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Di Channel Aku Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Sampai